Pemirsa, apakah di sekeliling Anda sedang banyak yang menderita flu? Atau Anda sendiri sedang mengalami flu? Ya, hujan deras yang mengguyur Indonesia belakangan ini membuat penyakit flu cepat menyebar. Flu atau istilah medisnya influenza merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA atau virus influenza. Penyakit ini sering timbul di musim penghujan untuk wilayah tropis atau musim dingin di wilayah subtropis. Penderita influenza biasanya mengalami gejala menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan batu. Tahun 1969 hingga 1970 terjadi epidemi influenza yang menyebabkan 250 ribu hingga 500 ribu kematian setiap tahunnya. Kejadian ini membuat seluruh dunia berupaya mencari pengobatan terbaik untuk melawan virus ini dan akhirnya menemukan vaksin influenza. Vaksin ini diberikan pada bayi dan pada orang dewasa yang kekebalan tubuhnya rendah akibat penyakit lain. Sekarang penyakit flu tidak dianggap sebagai penyakit berbahaya lagi. Namun ada beberapa pemahaman yang keliru terhadap penyakit ini. Berikut fakta dan mitos penyakit flu versi on the spot. Wabah flu yang sering menyebar ketika musim dingin dan musim hujan membuat orang beranggapan bahwa flu disebabkan oleh kedua hal ini. Padahal ini bukanlah penyebab utamanya. Keadaan dingin dan hujan hanya memperberat flu yang sudah terinfeksi di dalam tubuh. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, flu disebabkan oleh virus yang tersebar di udara. Udara yang tercemar virus inilah yang terhirup oleh manusia dan menyebabkan flu. Infeksi virus influenza lebih mudah tertular jika banyak kontak dengan banyak orang. Seperti di mal, kantor, sekolah, angkutan umum, dan lain-lain. Virus influenza bisa tidak aktif jika terkena sinar matahari atau larutan disinfektan. Itulah sebabnya mengapa di musim dingin dan hujan influenza cepat menyebar karena sinar matahari yang kurang menyebabkan virus bisa bertahan lebih lama di udara. Jika terserang flu, biasanya para ibu memasak sup ayam untuk penderita flu di rumahnya. Meskipun ini terkesan sederhana, namun penelitian membuktikan bahwa sup ayam dapat membantu penyembuhan penyakit flu. Penelitian yang dilakukan oleh Stephen Reynard dari University of Nebraska Medical Center membuktikan bahwa kandungan sup ayam yang dikombinasikan dengan sayuran dapat melemahkan neutrophil tipe sel darah putih yang dapat merangsang penyebaran penyakit. Batuk dan bersin pada penderita flu merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan virus yang mengganggu pada tubuh. Saat batuk, seseorang dapat menghasilkan beberapa ratus tetesan yang mengandung virus. Saat bersin, bahkan bisa menghasilkan sampai 20 ribu tetesan. Tetesan tersebut ada yang langsung jatuh ke tanah, namun tetesan yang berukuran kecil bisa terbang di udara dan mencapai saluran pernafasan orang lain. Mehirup tetesan tersebut akan memulai infeksi virus pada tubuh. Penderita flu yang melakukan aktivitas bertemu dengan banyak orang sebaiknya memakai masker untuk mencegah penularan tersebut. Bagi yang sehat, jaga jarak pada rekan atau orang lain yang sedang menderita penyakit flu. Hindari berjabat tangan dan segera cuci tangan setelah bersentuhan dengan benda-benda yang dipegang banyak orang seperti lift dan tangga. Beberapa orang menyarankan untuk mengkonsumsi antibiotik untuk menghentikan flu. Pemahaman ini sangat keliru. Karena antibiotik bekerja untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri, sementara penyebab flu adalah virus yang tidak bisa dibunuh dengan antibiotik. Namun pada beberapa kasus, flu bisa memicu terjadinya infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya ditandai dengan penyakit yang tidak membaik. Pada saat flu, ada yang mengalami infeksi telinga karena penumpukan cairan pada penyakit flu. Bila sakit telinga menetap ketika flu membaik, perlu diberikan antibiotik untuk membasmi bakteri pada cairan di telinga. Ketika terserang flu, kita sering mengkonsumsi vitamin C dan berharap bisa sembuh dengan vitamin C tersebut. Namun beberapa penelitian membuktikan bahwa vitamin C tidak efektif mengobati flu. Salah satu penelitian dilakukan oleh para peneliti di Australia's National Center for Epidemiology and Population Health yang membantu uji coba kemampuan vitamin C untuk mengobati flu. Dari penelitian mereka ditemukan bahwa penderita flu yang mengkonsumsi vitamin C hanya setengah hari lebih cepat sembuh dari penderita flu yang tidak mengkonsumsi vitamin C. Dari penelitian mereka ditemukan bahwa vitamin C hanya mempersingkat flu, bukan menghentikan penyakit flu. Kebanyakan orang takut berolahraga pada saat flu. Banyak juga yang memang malas berolahraga karena badan terasa sakit dan lelah. Namun sebagian menyarankan untuk melakukan olahraga ringan agar tubuh menjadi lebih baik dan nyaman. Sebenarnya, amankah berolahraga pada saat flu? Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang terserang flu, dia masih tetap aman untuk berolahraga. Jika tubuh masih memiliki cairan yang cukup, berolahraga dapat membuka hidung buntu karena pilek yang disebabkan flu. Namun jika tubuh kekurangan cairan, hidung mampet akan makin parah. Para ahli menyatakan bahwa tidak ada perbedaan bagaimana tubuh merespon olahraga ketika melawan virus flu. Namun ketika tubuh memiliki kondisi medis lain seperti asma, penyakit jantung, atau penyakit lainnya, olahraga bisa memperburuk tubuh pada saat flu. Tips yang paling aman adalah dengan mencoba berolahraga ringan seperti jalan kaki atau jogging sekitar 10 menit. Jika tubuh semakin lemah, maka olahraga harus dihentikan. Beberapa orang menyarankan bahwa flu tidak perlu diobati karena akan sembuh dengan sendirinya. Kita hanya perlu makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan istirahat yang cukup. Jika semua itu dilakukan, flu akan sembuh dalam waktu 5 hingga 7 hari. Benarkah hal itu? Masa sih flu bisa sembuh dengan sendirinya? Para dokter sudah membuktikan hal ini. Saat terserang flu, badan menjadi lelah dan menimbulkan gejala-gejala seperti batuk, pilek, demam yang membuat tubuh menjadi tidak nyaman. Jika itu disadari lebih awal, kita bisa langsung melawannya dengan istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Namun kebanyakan orang terlambat menyadari gejala tersebut sehingga tubuh yang lemah terinfeksi oleh bakteri. Ketika virus flu mati, badan kita masih mengalami gejala batuk, pilek, dan demam karena terinfeksi oleh bakteri tadi. Karena itu, jika tubuh memberi peringatan dengan batuk atau pilek selama 2 hari, segeralah melakukan perlawanan dengan istirahat yang cukup, minum air putih, dan makan makanan bergizi agar Anda tidak perlu minum obat. Pemirsa telah fakta dan mitos seputar flu. Perhatikan makanan dan lingkungan Anda pada saat musim penghujan. Makanan yang sehat dan sanitasi yang bersih akan mencegah kuman penyakit berkembang di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton!